Intro Selamat datang di Matukulia Teknologi Multimedia bersama saya Muhammad Rabuibow Materi kali ini kita akan membahas mengenai video recording jadi materi ini merupakan lanjutan dari pertama sebelumnya dimana kita membicarakan mengenai pembuatan storyboard untuk perencanaan produk video jadi pada tahap ini kita akan realisasi dari produk storyboard yang sudah dibuat yaitu dalam bentuk recording jadi video recording jadi sebenarnya proses perekaman bisa dilakukan setelah ada storyboard jadi storyboard yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya yaitu perencanaan kita mau video yang diambil itu berdasarkan apa sih bagian apa saja yang harus di shot yang harus di ambil nah itu digambarkan dengan storyboard dengan adanya draft, dengan adanya action nah itu nanti menghasilkan proses recording berupa footage jadi video footage itu video yang belum diedit atau video raw jadi berdasarkan dari berpedoman dari storyboard yang sudah dibuat sebelumnya nah jadi proses recording sebenarnya simpel jadi biasanya kita tinggal siapkan hardware device, video kamera atau pakai handphone jadi nanti untuk tugas selanjutnya mahasiswa bisa menggunakan handphone untuk merekam nah yang harus diperhatikan dalam recording yaitu kodek jadi format jadi misalkan kita bekerja dalam tim biasanya harus ada pembagian tugas dan ketika menggunakan lebih dari satu kamera biasanya harus disatukan settingnya harus disamain formatnya juga harus disamakan jadi untuk misalkan ada format ada bermacam-macam ada yang AV ada yang MP4 nah itu harus dipastikan ada kodeknya jadi harus disatukan harus disamakan mengenai resolusi fps rasio rasio layar jadi bisa menggunakan kamera lebih dari satu angle yang bervariasi lalu gunakan bisa master audio untuk perekaman audio jadi nanti ada layarnya ada macam-macam tracknya lalu fokus berdasarkan pengambilan gambar footage jadi dari storyboard disitu ada draft nanti untuk proses perekaman bisa berpedoman dari storyboard yang sudah dibuat nah penting ketika saat recording jangan menggunakan efek jadi efek bisa dilakukan nanti ketika tahap editing karena nanti ketika kita ingin membuat jadi normal tapi kita sudah membuat efek itu nanti akan susah lalu bisa gunakan tripod atau sesuatu yang tidak mudah bergoyang untuk mencegah shake jadi shake itu goyang tangan lalu juga harus diatur fokusnya atur pencahayaan nah ini juga yang sering kesalahan ketika mengambil video dengan handphone jadi kalau bisa orientasinya landscape jadi karena banyak device yang lebih cenderung ke arah landscape tadi jadi perekaman gambar dengan landscape harus diprioritaskan jadi contoh realisasi rekaman video misalkan disini saya ada dua scene ada dua shot wide jadi misalkan ada actionnya halo nama saya blablabla lalu di kamera kedua take dua ada shoot zooming in jadi saya sedang nah disini nanti proses rekaman intinya tinggal proses rekaman itu berdasarkan storyboard yang sudah dibuat sebelumnya nanti materi selanjutnya kita akan berbicara mengenai berdiskusinya mengenai video editing dan publishing terima kasih selamat menikmati selamat menikmati